Timnas Indonesia dipastikan berlagak di Piala Asia 2027, usai lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil menggemparkan Asia dengan lolos ke Piala Asia 2027. Kepastian ini diraih setelah Squad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, yang sekaligus menjadi tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Terakhir kali, Timnas Indonesia mentas di Piala Asia adalah pada tahun 2007. Lolosnya Indonesia ke Piala Asia 2027, terlepas dari perjuangan Herwig, Mark Locke, dan kawan-kawan. Di laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, Indonesia sukses menaklukkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno selasa 11 Juni malam. Gol indah Tom Haye dari luar kota penalti Filipina di menit ke-32 membuka keunggulan Indonesia. Kemenangan Timnas Indonesia kemudian dikunci oleh Sundulan Rizky Rido di menit ke-56, memanfaatkan umpan tendangan bebas Nathan Chowahon. Lolos ke Piala Asia 2027 menjadi hadiah istimewa bagi Timnas Indonesia atas kerja keras dan kegigihan mereka. Momen ini sekaligus menjadi batu loncatan penting bagi sepak bola Indonesia untuk terus berkembang dan meraih prestasi di kancah internasional. Timnas Indonesia kini menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia dengan penuh optimisme. Di babak ini, Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memastikan diri lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi peringkat kedua grup F zona Asia. Kepastian tersebut diraih skuad Garuda usai membungkam Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta Selasa 11 Juni 2024. Dua gol yang dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-31 dan Rizky Rido pada menit ke-55 sudah cukup membuat Garuda mengamankan poin penuh di hadapan pendupung sendiri. Dengan tambahan 3 poin membuat tim Aswan Sintayong tersebut kini mengoleksi 10 poin dan tidak dapat dikejar oleh pesaing terdekat, Vietnam yang mengamankan 6 poin. Pada pertandingan penentuan lainnya, Vietnam tumbang di tangan tuan rumah Irak dengan skor 1-3 pada pertandingan yang berlangsung di Basra International Stadium, Basra, Irak, Rabu, Dinihari, WIB. Irak menjadi tim kedua yang menyapu bersih dengan kemenangan 6 pertandingan putaran kedua setelah Australia yang melumat lawan-lawannya di grup E zona Asia. Sementara itu, di posisi juru kunci ditempati oleh Filipina, ia hanya mampu mengoleksi 1 poin dari 6 pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, di posisi juru kunci ditempati oleh Filipina, Indonesia yang mengamankan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026.